Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini akan coba dibagikan kisih-kisih soal dan contoh soal yang kira-kira nanti akan menjadi soal untuk PTS 2 tahun ajaran 2021-2022 ini hanya untuk latihan saja silahkan nanti kalian pelajari pahami soalnya kemudian pahami jawabannya sehingga kalian bisa menjawab dengan benar ya kisih-kisih yang pertama adalah siswa memahami pengertian benda artefak sebagai inspirasi kerajinan ya bahwa di semester 2 ini adalah kerajinannya dengan kerajinan inspirasi artefak maka kalian harus tahu pengertian artefak itu apa contoh soalnya adalah benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah yaitu semua benda yang dapat dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan ini akan adalah pengertian dari silahkan dipilih jawaban yang tepat menurut kalian apa ya kira-kira nanti contoh soalnya akan seperti itu berikutnya adalah siswa memahami ide usaha kerajinan benda artefak ya bahwa dari inspirasi artefak itu bisa dibuat macam-macam benda ya macam-macam benda yang bisa dijual ya yang diminati oleh konsumen contoh soalnya adalah misalkan berikut ini adalah ide yang mendukung usaha kerajinan dengan inspirasi artefak kecuali ya dari A sampai E ini yang menurut kalian tidak sesuai yang mana apakah membuat kerajinan yang diminati konsumen apakah membuat kerajinan dengan desain yang sudah umum apakah membuat kerajinan dengan modifikasi corak desain model yang disenangi konsumen atau membuat kerajinan yang dapat memenangkan persaingan atau membuat kerajinan yang dapat mencegah kebosanan konsumen silahkan yang tidak termasuk kira-kira menurut kalian yang mana soal berikutnya adalah siswa memahami tentang faktor dukung usaha kerajinan jawabannya ada di buku paket kalian dan faktor pendukung usaha kerajinan dengan inspirasi artefak itu kira-kira ada berapa faktor ya dari 6 7 8 9 atau 10 faktor silahkan di cek di buku paket kalian masing-masing ada berapa faktor yang mendukung usaha kerajinan dengan inspirasi artefak berikutnya adalah siswa memahami tentang kebutuhan sumber daya usaha kerajinan benda artefak ya ini dilihat lagi di buku paket kalian masing-masing kebutuhan sumber dayanya apa saja sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ada dari 2, 3, 4, 5, atau 6 silahkan di cek di buku paketnya masing-masing berikutnya adalah siswa dapat memahami tentang pengertian seni terapan pada usaha kerajinan benda artefak contoh soal yang akan dikeluarkan adalah gerabah merupakan seni terapan maksudnya adalah mempunyai unsur indahan mempunyai unsur keagamaan mempunyai unsur mistis mempunyai unsur kegunaan atau mempunyai unsur historis kita sudah pernah bahas sebelumnya terapan terapan itu artinya apa ya seperti itu berikutnya adalah siswa memahami tentang teknik produksi pada usaha kerajinan benda artefak teknik-teknik produksi ya contoh soal yang akan dikeluarkan adalah teknik pembuatan gerabah dengan cara dituang ke dalam cetakan akan memerlukan bahan baku tanah liat yang berbentuk ya menurut kalian kalau akan dituang ke dalam cetakan maka bahan bakunya itu harus seperti apa apakah bubur atau cair apakah keras dan mudah kering apakah kaku dan sulit dibentuk apakah lembek dan mudah dibentuk atau apakah setengah kering silakan nanti menurut kalian jawabannya yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang teknik produksi pada usaha kerajinan ya ini ada di buku paket kalian jawabannya ada berapa teknik yang sering digunakan untuk membuat kerajinan gerabah ya dari 2, 3, 4, 5, atau 6 teknik silakan nanti dicek di buku paketnya masing-masing berikutnya adalah tentang siswa memahami persyaratan tanah liat pada usaha kerajinan benda artefak kita sudah pernah pelajari sebelumnya ada beberapa persyaratan tanah liat contoh soalnya adalah persyaratan tanah liat sebelum digunakan untuk membuat kerajinan gerabah adalah tanah liat tersebut harus homogen artinya tanah liat tersebut mudah dibentuk memiliki kemampuan bentuk mudah hancur saat terkena panas tercampur merata atau mudah kering ya jadi arti dari homogen sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari itu apa berikutnya adalah siswa memahami tentang pengorbanan ekonomis pada usaha kerajinan artefak kita sudah pernah pelajari di pembelajaran contoh soalnya adalah pengorbanan ekonomis pada sebuah proses produksi sebuah produk tidak dapat dihindari maksud dari pengorbanan ekonomis adalah apa apakah biaya produksi apakah biaya transportasi apakah biaya peralatan apakah biaya tenaga kerja apakah biaya bahan baku silakan nanti dibuka lagi diingat kembali kira-kira jawabannya apa oke berikutnya adalah siswa memahami tentang proses produksi pada usaha kerajinan benda artefak contoh soalnya yang akan dikeluarkan adalah produksi adalah sebuah proses input atau masukkan menjadi output atau keluaran yang dimaksud input disini adalah apa apakah tenaga kerja apakah produk apakah transportasi apakah peralatan apakah bahan baku ya dari kata input dan output harusnya kalian sudah bisa menebak kira-kira yang dimaksud input disini adalah apa silakan nanti dijawab berikutnya adalah siswa memahami tentang marketplace atau pasar produk pada usaha kerajinan benda artefak contoh soalnya yang akan dikeluarkan adalah pengusaha kerajinan dituntut kreatif dalam menjalankan usahanya dengan berpikir market yang lebih luas yaitu dengan cara sebagai berikut kecuali berjualan dengan membuka gerai fisik saja berjualan secara online dengan membuat website toko online sendiri berjualan secara online melalui marketplace berjualan dengan cara menawarkan melalui whatsapp bisnis berjualan secara online dengan media sosial lihat pertanyaannya disini yang ditanyakan adalah kecuali mana kira-kira pernyataan yang tidak ya yang tidak termasuk cara kreatif pengusaha agar marketnya bisa lebih luas berikutnya adalah siswa memahami tentang marketplace tokopedia pada usaha kerajinan benda artefak berikut ini adalah bukan tahapan cara mendaftar akun ke marketplace tokopedia seperti pada video yang sudah pernah dibagikan dan dipelajari yaitu mengakses domain seller dot tokopedia dot com membayar dengan cara mentransfer uang ke tokopedia mendaftarkan dengan akun email login masuk melalui link verifikasi dan membuat nama toko mengklik verifikasi email pendaftaran di email yang sudah diregistrasi ya ingat pertanyaannya adalah yang bukan tahapan pendaftaran akun marketplace tokopedia dari 5 pernyataan ini kira-kira yang mana A B C D E ya berikutnya adalah siswa memahami tentang marketplace tokopedia ya disini nanti akan disediakan 5 pernyataan perhatikan baik-baik pernyataan di bawah ini tentang marketplace yang sudah dipelajari marketplace merupakan marketplace memudahkan dalam menjual secara online marketplace disediakan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu marketplace jika kita sebagai seller maka kita harus membayar untuk biaya kirim barang marketplace jika kita sebagai pembeli maka kita akan dikenakan biaya kirim barang marketplace ada dua versi yaitu versi pembeli dan versi seller dari 5 pernyataan di atas menurut kalian pernyataan yang salah adalah pernyataan yang mana ya jadi nanti silahkan di jawab menurut kalian dari 5 pernyataan itu yang tidak termasuk atau yang salah itu yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang media promosi pada usaha kerajinan benda artefak contoh soalnya adalah promosi gratis yang biasa digunakan untuk mempromosikan barang melalui media internet adalah sebagai berikut kecuali ingat disitu ada kata-kata kecuali apakah instagram apakah whatsapp apakah facebook apakah google ads atau apakah youtube ya jadi menurut kalian yang gratis yang tidak gratis karena disitu ada kata-kata kecuali ya silahkan nanti menurut kalian yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang komponen usaha pada usaha kerajinan benda artefak contoh soal yang akan dikeluarkan adalah dalam sebuah usaha kerajinan terdapat beberapa komponen usaha yang harus kalian ketahui berikut ini adalah komponen usaha yang dikategorikan menjadi komponen mesin apakah kertas koran apakah gunting pemotong apakah lem kertas apakah mitra pengrajin apakah pewarna kertas silakan nanti menurut kalian yang termasuk komponen mesin itu yang mana mesin artinya adalah alat bantu produksi kira-kira yang mana berikutnya adalah siswa dapat memahami tentang tujuan wira usaha pada usaha kerajinan benda artefak contoh soal yang akan dikeluarkan adalah salah satu tujuan kewira usahaan kerajinan inspirasi artefak atau budaya lokal yaitu apakah sebagai generator pembangunan ekonomi apakah mendidik masyarakat agar hidup sederhana apakah melestarikan budaya Indonesia apakah menciptakan tenaga kerja baru apakah menembuhkan wira usaha yang berkualitas dan melestarikan budaya jadi tujuan kewirausahaan berhubungan dengan kerajinan inspirasi budaya artefak itu menurut kalian yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang kemasan pada usaha kerajinan benda artefak contoh soal yang akan dikeluarkan adalah wadah pembungkus produk kerajinan inspirasi artefak atau budaya lokal disebut tas label iklan kemasan atau merek jadi kata lain dari wadah pembungkus itu apa kira-kira ya pasti kalian sudah paham berikutnya adalah siswa memahami tentang perencanaan usaha pada usaha kerajinan benda atau artefak contoh soal yang akan dikeluarkan adalah perencanaan karya kerajinan inspirasi artefak budaya lokal melalui konsep dan gambar rencana disebut pengertian kerajinan peluang usaha perencanaan usaha desain kerajinan atau manfaat kerajinan perancangan ya disitu yang ditanyakan perancangan karya itu termasuk yang mana kemudian siswa memahami tentang perencanaan usaha pada usaha kerajinan benda artefak berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan desain kerajinan inspirasi artefak atau budaya lokal kecuali jenis kerajinannya pendistribusiannya estetikanya tekniknya atau manfaatnya jadi masih tentang perencanaannya jadi pada saat menetapkan desain kerajinan itu yang kira-kira tidak perlu dimasukkan itu yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang prinsip keindahan pada usaha kerajinan benda atau artefak contoh soalnya adalah berikut merupakan prinsip nilai keindahan dalam pembuatan kerajinan kecuali kesatuan kesenangan proporsional keseimbangan atau keselarasan silahkan nanti coba dicari di buku paket berikutnya adalah siswa memahami tentang sifat kewirausahaan pada usaha kerajinan benda artefak contoh soalnya adalah berikut kepercayaan atau rasa yakin harus dimiliki oleh seorang wira usaha kerajinan kecuali kecerdasan sendiri kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik mampu membuat kerajinan yang disukai masyarakat mampu untuk bekerja secara kreatif dan inovatif mempunyai keyakinan dalam menguasai pasar jadi kepercayaan atau kepercayaan diri atau rasa yakin seorang wira usaha kecuali yang mana gitu ya berikutnya adalah siswa memahami tentang pengertian wira usaha pada usaha kerajinan benda artefak wira usaha kerajinan inspirasi budaya lokal adalah ya nanti silahkan dicari di buku paket proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran dari kerajinan inspirasi budaya lokal atau mereka yang suka ikut-ikutan dalam membuka usaha kerajinan inspirasi budaya lokal atau kegiatan membuat kerajinan yang sangat unik dan bernilai tinggi atau sumber daya alam yang dimiliki untuk membuat kerajinan tangan atau pegawai dan karyawan yang membuat kerajinan inspirasi budaya setempat next siswa memahami tentang informasi usaha pada usaha kerajinan benda artefak tentang informasi usaha contoh soalnya adalah berikut bukan informasi yang penting bagi seorang wira usaha kerajinan apakah jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan apakah keadaan persaingan dalam dunia bisnis apakah budaya lokal yang bisa dibuat kerajinan tangan apakah keinginan para konsumen terhadap suatu produk apakah lingkungan yang dihadapi lanjut siswa memahami tentang kepekaan wira usaha pada usaha kerajinan benda artefak contoh soal yang akan dikeluarkan berikut bukan termasuk kepekaan seorang wira usaha kerajinan inspirasi artefak atau budaya budaya lokal terhadap lingkungannya yaitu pandai dalam bergaul memiliki keinginan yang besar untuk menggali dan mendayak gunakan sumudaya alam setempat memahami adat dan budaya serta kehasan budaya setempat mengenal terhadap arti lingkungan rasa kurang syukur atas segala yang diperoleh dari hasil wira usaha kerajinan inspirasi budaya lokal disini ada kata-kata bukan kira-kira dari lima pernyataan ini yang bukan yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang faktor keberhasilan pada usaha rekayasa grafika contoh soal berikut faktor tentang keberhasilan dalam usaha produk grafika kecuali perencanaan yang tepat dan matang banyak dana kebutuhan konsumen yang terpuaskan dedikasi yang tinggi SDM dan teknologi tinggi kira-kira yang tidak termasuk yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang faktor eksternal pada usaha rekayasa produk grafika contoh soalnya berikut ini faktor eksternal dalam pemunculan ide usaha percetakan atau produk grafika kecuali masalah yang dihadapi belum terpecahkan kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri maupun orang lain pengetahuan yang dimiliki kesulitan yang dihadapi sehari-hari pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru faktor eksternal itu berarti faktor dari luar si pengusahanya silahkan kira-kira yang mana berikutnya adalah siswa memahami tentang macam teknik cetak pada usaha grafika contoh soalnya adalah cetak yang dipakai untuk percetakan kertas yaitu cetak offset cetak tinggi digital printing cetak dalam atau cetak air brush silahkan dilihat lagi materinya di buku paket kalian berikutnya adalah siswa memahami tentang evaluasi usaha pada usaha rekayasa grafika contoh contoh soal berikut yang tidak dievaluasi dalam usaha produk grafika apakah tentang keuntungan apakah tentang pemasaran apakah tentang devisa apakah tentang penguasaan teknis apakah tentang bahan baku silahkan dilihat lagi di buku paketnya berikutnya adalah siswa memahami tentang risiko usaha pada usaha grafika contoh soal berikut yang bukan termasuk ke dalam risiko menjalankan usaha produk grafika adalah apakah analisis aspek risiko keuntungan apakah analisis aspek potensi besar apakah analisis aspek keuntungan apakah analisis aspek risiko SDM apakah analisis aspek pelanggan silahkan dibuka lagi di buku paketnya berikutnya adalah siswa memahami tentang biaya produksi pada usaha rekayasa grafika biaya produksi contoh soalnya adalah adanya biaya biaya produksi adanya pinjaman pinjaman dan hutang hutang usaha produk grafika yang besar termasuk pada analisis aspek risiko sumber daya manusia risiko keuangan risiko aspek produk risiko potensi pasar atau risiko pelanggan silahkan dilihat lagi di buku paketnya oke itu kira-kira adalah kisi-kisi dan soal yang akan menjadi soal kalian pada PTS besok selamat belajar ya semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian bisa belajar dengan lebih mudah cukup dari bapak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati